Hai baik Assalamualaikum teman-teman sahabat surpay jumpa lagi tepang di di kanal surpay dan pemetaan untuk kali ini teman-teman kita akan membahas tutorial site development di sipil 3d dan akan kita mulai dengan cara import data ukur dan membuat tabel koordinat di sipil 3d Oke teman-teman kita langsung saja menuju layar monitor nah seperti nampak di layar teman-teman di sini saya sudah mempunyai data ukur lapangan disini formatnya CSP kemudian di kolom satu di sini ada poin kemudian northing isting elevasi dan juga deskripsi kita akan tutup terlebih dahulu untuk data ukur ini Hai sekarang kita akan buka untuk sipil 3d Hai nah untuk sipil 3d ini teman-teman sebelum melakukan penggambaran sebaiknya teman-teman lakukan terlebih dahulu untuk setting zona dan juga koordinat sistem Hai nah di tool space ini teman-teman bisa pilih setting kemudian pilih drawing 1 klik kanan kemudian pilih edit the wing setting Hai lalu untuk kolom kategoris disini teman-teman kita bisa pilih WGS84 Hai karena kita akan menggunakan format UTM ya untuk penggambaran ini Hai nah kemudian untuk koordinat sistem disini teman-teman bisa sesuaikan dengan zona wilayah yang teman-teman inginkan Hai saya menggunakan 50 n karena posisi koordinat yang saya punya adalah di Kalimantan Timur Hai nah berikutnya kita pilih apply Hai kemudian kita pilih Oke Hai langkah selanjutnya kita pilih prospector di tool space ya Hai kemudian kita pilih poin Hai lalu klik kanan kita pilih grid Hai nah sampai muncul kotak dialog seperti ini atau teman-teman juga bisa pilih di toolbar Hai kita pilih home kemudian disini ada poin Hai lalu pilih poin creation tool Hai kemudian berikutnya kita pilih simbol impor poin kita klik saja disini Hai lalu pada kotak dialog ini kita pilih tanda please warna hijau ya di pojok kanan atas Hai kemudian kita pilih file data ukur yang sudah kita siapkan Hai kemudian kita pilih open Hai nah langkah berikutnya untuk format kita bisa pilih disini kita sesuaikan dengan format data ukur yang kita punya Hai seperti teman-teman yang lihat tadi saya mempunyai data ukur dengan format point Hai norting isting kemudian elevasi dan deskripsi Hai nah langkah berikutnya teman-teman untuk mempersingkat waktu kita bisa pilih disini untuk pembuatan poin grup kita centang saja disini Hai kemudian Hai kemudian kita pilih tanda please disini Hai lalu kita buat disini misalnya saya akan beri nama existing Hai lalu kita pilih oke Hai kemudian kita pilih oke lagi Hai nah selanjutnya kita akan tutup untuk kotak dialog grid point Hai di tools face kita bisa pilih poin grup Hai kemudian kita pilih di sebelah kiri ada tanda place Hai lalu kita pilih existing point yang sudah kita buat tadi Hai kita klik kanan disini Hai lalu kita pilih properties Hai untuk poin style kita bisa pilih disini seperti lambang koas dan pensil ya teman-teman kita klik saja disini Hai kita akan buat pengaturan untuk marker nah disini ada beberapa pilihan teman-teman Hai saya akan menggunakan simbol marker yang ini kemudian untuk ukurannya kita bisa sesuaikan Hai disini saya akan ganti untuk 0,5 Hai berikutnya kita pilih oke lalu untuk poin label style juga kita bisa pilih disini disini di simbol koas dan pensil ya Ayo kita klik saja disini Hai lalu kita pilih di kota komponen name ini ada poin description kita pilih untuk teks disini ada ketinggian untuk teks tinggi teks Hai kita bisa ganti misalnya disini 0,5 nah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga ya tidak mesti sama 0,5 kemudian berikutnya kita geser ke bawah Hai disini ada gap Hai saya akan rubah juga disini menggantinya menjadi 2,5 0,25 Hai lalu berikutnya kita kembali ke kotak komponen name kita pilih disini Hai kemudian kita pilih poin number Hai nah poin number ini teman-teman eh ini ya angka 1 2 3 dan seterusnya apabila teman-teman eh ingin menghapusnya tidak ingin menampilkan nomor ini kita bisa klik disini ada tanda merah ya tanda silang merah kita klik saja disini Hai lalu berikutnya kita kembali ke kotak komponen name ini kita bisa pilih poin elevation Hai lalu untuk teks disini teks high kita bisa ganti juga kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing teman-teman ya Hai saya akan ganti 0,5 juga kemudian eh kebawah disini di border ada gap Hai disini saya akan ganti menjadi 0,25 Hai berikutnya kita pilih oke Hai lalu kita pilih apply kemudian kemudian kita pilih oke Hai nah untuk menampilkan poin dari data ukur tadi di common line kita bisa ketik zoom kita singkat saja dengan jet Hai kemudian enter hai lalu kita ketikan lagi e extend kemudian kita enter Hai nah inilah penampakan dari penyebaran poin data ukur yang sudah kita import tadi teman-teman Hai semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Amin sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like subscribe ataupun komentarnya ya Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari channel ini salam surpay hai 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 Hai